Pada bulan suci Ramadhan, terdapat banyak peristiwa bersejarah. Setidaknya, ada tiga peristiwa besar yang patut diketahui umat Islam. Bulan Ramadhan, ternyata menyimpan banyak rahasia dan keistimewaan. Para ulama, menyebut bulan Ramadhan merupakan bulannya umat Nabi Muhammad SAW, karena, di dalamnya Allah melimpahkan kebaikan, berkah, rahmat dan karunia yang sangat banyak. Lantas, apa saja tiga peristiwa besar yang bersejarah yang terjadi pada saat bulan Ramadhan? Simak video ini sampai habis. Peristiwa yang pertama yaitu, Perang Badar. Pada bulan Ramadhan, tepatnya hari ke-17 terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Hari itu, dinamakan Yaumul Furkan di mana dua golongan saling berhadapan. Peristiwa ini, merupakan pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada Ramadhan tahun ke-2 Hijriyah, atau tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi. Pasukan kaum muslim, yang hanya berjumlah 313 orang, bertempur menghadapi pasukan kafir Quraishi Makkah yang berjumlah seribu orang lebih. Dalam pertempuran ini, Allah memberikan kemenangan kepada pasukan muslim yang dipimpin langsung Nabi Muhammad SAW. Salah satu, bantuan dari Allah yaitu, dengan diturunkannya ribuan pasukan malaikat untuk berperang. Seperti dalam firmanya, apakah tidak cukup bagi kalian? Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Quran Surat Ali Imran ayat 124, sehingga, pasukan muslim mampu menghancurkan dan memporak-porandakan pertahanan pasukan Quraish. Kejadian inilah, merupakan kemenangan besar umat muslim yang terjadi di bulan Ramadhan. Yang kedua yaitu, Penaklukan Makkah Penaklukan Makkah dikenal dengan istilah, Fatuh Makkah, ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Karena, terjadi pada bulan Ramadhan tanggal 10 tahun 8 Hijriyah atau tahun 630, saat itu, Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah. Kemudian, menguasai kota Makkah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikitpun. Kaum muslimin juga menghancurkan berhala yang ada di dalam dan sekitar Qabah. Setelah itu, orang-orang Quraish Makkah memeluk Islam secara berbondong-bondong. Peristiwa yang ketiga yaitu, Laylatul Qodar Laylatul Qodar yaitu, malam mulia yang terjadi di bulan Ramadhan. Al-Quran menyebutnya sebagai, malam yang lebih baik dari seribu bulan. Peristiwa ini, juga diperingati sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Keistimewaan malam ini, diabadikan dalam surat Al-Qadr, surat ke-97. Pada bulan suci Ramadhan, juga terjadi peristiwa penting bagi umat Islam yakni Nuzulul Quran. Peristiwa diturunkannya Al-Quran ke bumi melalui perantara malaikat Jibril. Ibnu Abbas menjelaskan, yang dimaksud turunnya Al-Quran adalah, turunnya Al-Quran secara berkala ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikat dan selanjutnya diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 23 tahun sejak beliau diutus hingga wafatnya. Di negara-negara Arab, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati malam Lailatul Qadar yang biasanya serempak dirayakan pada malam ke-27. Sementara di Indonesia, malam Nuzulul Quran diperingati pada malam ke-17 Ramadhan. Maka beruntunglah, siapa yang mengetahui keistimewaan Ramadhan dan memanfaatkan malam dan siangnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, Rab semesta alam.